Maka jangan gara-gara pilkada kita ribut Biasa berbeda pak Jangankan soal pilkada Orang sholat aja beda-beda masyarakatnya Coba lihat kalau kita takbir Coba lihat orang takbir pak Takbir aja macam-macam Allahu Akbar Ada masyarakat itu Ada juga yang agak rendah Allahu Akbar Ada juga yang rendah sekali Ada Kamu bertengkar kalau kau salahkan orang Mau begini silahkan Mau begini silahkan Bahkan kau mau begini silahkan Yang penting jangan kau gantung Rasul sholatmu Pasti batal sholatmu Iya kok? Iya Bahkan setelah takbiratul ihram Menempatkan posisi tangan pun itu berbeda-beda pendapat ulama Allahu Akbar Ada ulama mengatakan di atas dada Ada yang begini? Ada Ada lagi di bawah dada Allahu Akbar Ada lagi Yang ketiga Allahu Akbar Pas di atas pusat Yang keempat Yang keempat Allahu Akbar Di bawah pusat Yang kelima Allahu Akbar Lulus Silahkan Semua ada pendapatnya Dan ada gelinya Kalau begitu bisa semua ustad Mana yang tidak bisa Kalau kau pakai semua Allahu Akbar Allahu Akbar Ini kalau kau coblos semua itu nomor Eh batal Iya kan? Orang sholat berjamaah Itu kalau ada orang rajin berjamaah Tapi tidak ada orang yang senang Itu berjamaahmu keliru Coba lihat kalau kita berjamaah apa? Kalau lihat kita berjamaah Alhamdulillah disini pak Di Cilegon ini Masya Allah Di mana-mana masjid selalu perlu Apalagi kalau sungguh Allah beri Sampai di luar pak Tidak ada di dalam Ini di dalam Muka-muka yang sudah sakarat di maut Coba lihat kalau kita berjamaah Itu kan ada aturan mainnya Apa? Kata Nabi Kalau kau ke masjid berjamaah apa? Pakai sikat gigi Keutamaannya 70 kali lipat Daripada yang tidak sikat gigi Artinya apa? Kalau bapak sungguh sikat gigi dulu Baru ke masjid 70 kali yang tidak sikat gigi Baru sama pahalanya Apalagi kata Nabi Kalau kau ke masjid usahakan pakai parfum Meskipun itu parfum palsu Apakah parfum sikat gigi Sampai kepada Allah? Tidak! Lalu apa maknanya? Jangan sampai kau ganggu orang di samping Bayangkan kalau tadi malam kau makan jengkol Kau teh Tiga hari gak sikat gigi Baru kau baca pateha Keras betul Allah Sikat gigi Baru kau kasih diri juga Tidak pak Bau ketik lagi Memberi torah di samping Tidak seginilah dulu Iya Coba lihat Kalau kita berjamaah Jangan kau ganggu orang Ada memang orang pak Masuk ke masjid Seolah-olah dia lah yang paling soleh Baca fatih Kayak mau digigit telinga kita Itu semua pesan dalam kehidupan dan masyarakat Jangan kau ganggu orang Ada lagi yang ganggu kita itu Kalau sholat Yang jari-jari kakinya kita dikasih tempel Saya pernah alami Saya kasih pindah kaki saya Dia kasih pindah lagi Saya kasih masuk-masuk Dia tetap mau menyerang Saya masuk lagi Gak bisa lagi goyang Sudah tersentuh di kanan Saya kepepet Ku injak kakinya Setelah saya sholat Denggila Ustaz Kenapa injak kaki Wah kau ganggu saya Kenapa kau kasih tempel kakinya Akinya kakiku main-main Dia bilang Supaya sap rapat Ustaz Sini deh Ini kau salah Kalau kau mau rapat sapu Bukan kakimu yang kau rapatkan Tapi apa Kunda Kalau kakimu rapat Kakimu rapat Tapi sapmu renggang Suju tidak kau Itu semua Maknanya Jagar kau ganggu orang Bahkan dalam Islam Itu rukun-rukun bertetangga Coba lihat Coba lihat Kalau kita rukun bertetangga Kata Nabi Kalau kamu punya tanaman Dan tanaman itu Ranting dahannya Nyebrang ke pagar tetangga Maka yang nyebrang ke pagar tetangga Bukan punyamu Tapi halal buat tetanggamu Dia yang punya Tuh Lalu saya ditanya sama Jemaah Ustaz Bagaimana kalau tetangganya Berampagar Istrinya Saya bilang Lain juga istrinya Ustaznya itu Coba lihat Dalam kepedulian Tidak boleh ganggu orang Coba lihat orang Islam Kalau kita tidak kenal Anggallah diangkot Di kereta Kereta api Kita tidak kenal tuh Tapi kita tahu dia Muslim Dia bersin Apa kita ucapkan Alhamdulillah Meski kita tidak kenal orang bersin Apa yang kita jawab Ya Alhamdulillah Sudah itu dia doakan kita Kita balas lagi Dia doakan kembali Yahdi Bikulullah Sudah itu kita balas lagi Ya sudahlah Iya Iya Bu Iya Maka saudara-saudara sekalian Jaga persatuan Nabi bilang begini Umatku itu seperti badan ini Coba lihat badan kita Pak Coba lihat badan kita Itu Nabi memberikan perumpamaan Umatku itu seperti badan ini Yang satu sakit Yang lain ikut merasakan Coba lihat Tangan kanan gatel Tanpa diundang Kiri yang garu Iya toh Tangan kiri yang gatel Tanpa diundang Kanan yang garu Gatel dua-duanya Apa pernah Ibu gatel Gatel sendiri kau Gatel Gatel Iya toh Coba lihat Ada anak muda malam minggu Pergi menyatakan cinta ke pacarnya Eh kan apa Ibu yang kedua Ibu lagi jatuh cinta lagi ya Ada cewek disini Eh cewek Dengar ini rahasia laki-laki Salah satu Laki-laki yang tidak boleh kepercaya Laki-laki yang lagi jatuh cinta Termasuk ibu-ibu Yang janda Ibu-ibu Kenapa banyak ibu-ibu ambil suaminya orang Karena ibu menggoda ketika ditelepon Menelpon anggota Assalamualaikum Waalaikumsalam Laki dimana bu Di rumah aja pak Laki ngapain Bareng-bareng dong Bagaimana suaminya orang Dak tergoda Coba kalau kau tegas ketika ditelepon Assalamualaikum bu Waalaikumsalam Laki dimana Di rumah Apa kau tanya-tanya Beri pilih tipe Kau itu Ini aneh duzana Hei cewek Dengar ini Jangan kau percaya Meskipun dia bilang duda Selama tidak ada suratnya Dari pernikahan Dari pengadilan agama Jangan percaya Ini perempuan sekarang Modal stiker Dikirimi tiap malam Stiker lebih-lebih Bila-bila Bila cari 3 tahun Gak dilamar-lamar Motor aja dicicil Satu tahun lunas Kamu dibawa Malam minggu Modal 10 ribu Roti 1 T-motor 1 Autan 1 bungkus Jadi yang pake ini Kita pilih liat Mobil-mobil hebat Jengkel sedia Anak-anak sekarang Pacaran baru 2 bulan Sudah panggil Papi mani Ini cowok Pergi malam minggu Dia ke rumah ceweknya Tiba-tiba Tahan ku kakiku Reaksi pertama Mulut teriak Reaksi kedua Mata mencer Reaksi ketiga Mulut menilu Reaksi keempat Tangan mengusap Padahal kaki yang bermasalah Tidak ada orang jalan-jalan Tahan ku kakinya Kau jalan Sampai suruh kau pergi jalan Jalan terus Begitu mestinya kita di luar ini Satu luka Yang lain ikut merasakan Satu yang dia niaya Yang lain ikut merasakan Maka kapolres Dan polisi jajaran Berkata Jangan kau curang Dalam pilkada Kalau kau curang Saya tangkap kamu Panwas KPU Gakumdu Akan berkata Tenang Kami akan melaksanakan Keadilan Seadil-adilnya Kalau ada Silahkan protes kami Sambil siap bertanggung jawab Itu yang disebut Menjaga kerukunan Karena kadangkala Masyarakat itu Bisa rusuk Kalau wasifnya Tidak adil Lihat siapa bola kemarin Waktu pol Pak Iya Malah saya waktu kecil dulu Tarkam 17 Agustus Ada wasif Tidak adil pak Dikejar Sampai ditunggu di atas rumahnya Maka bapak ibu saudara-saudara sekalian Satu sakit Yang lain ikut merasakan Itulah makna dari ayat Waktasimu Bihablillahi Jami'awwala Tafarraku Berpegang Tendula engkau Kepada tali Persaudaraan Agama Allah Dan janganlah engkau Bercerai-berai Yang kedua Penyebab putusnya Persaudaraan Tadi satu pilkada Yang kedua apa Sangka buruk Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton!